Intro Kembali lagi di Indonesia Travel Guide Kali ini saya sedang berada di solo balapan Dan saya berkesempatan naik kereta tercepat dari Solo ke Jakarta Yaitu kereta Argo Lawu Perjalanan kali ini akhirnya saya bisa mencoba kereta eksekutif New Generation yang baru Yang sekarang kalau gak salah cuma ada 4 ya Yaitu di kereta Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Promo Anggrek, dan Taksaka Rangkaian New Generation dari kereta Argo Lawu sendiri sudah diresmikan sejak tanggal 18 Desember tahun 2023 kemarin sebenarnya Tapi saya baru berkesempatan di bulan Februari ini untuk mencobanya Jadi bagaimana lor? Sudah ada yang pernah naik rangkaian New Generation? Yuk tetap simak terus videonya Oh iya, dan jangan lupa di subscribe ya lor Indonesia Travel Guide Sekilas terkait kereta ini Nama kereta Argo Lawu diambil dari nama gunung yang ada di daerah timur kota Solo Yaitu Gunung Lawu Argo Lawu masuk dalam deretan kereta eksekutif Argo Andalan PT KAI Kereta ini berangkat dari Solo sekitar pukul 8.30 pagi dan sampai di Jakarta sekitar jam 15.30 sore Ya benar, hanya 7 jam saja Bersama kereta Argo Dwi Pangga Kereta ini menjadi kereta paling cepat untuk relasi dari Solo, Jakarta dan sebaliknya Di jalur satu ini sepertinya akan masuk kereta Bangung Karta Salah satu kereta angkatan terbagi yang akan menuju ke Jakarta Untuk video reviewnya, kalian bisa tonton di pojok kanan atas atau di deskripsi ya Kereta bangung karta siap diberangkatkan lagi Di pukul 8 lebih 6 menit Setelah 4 menit berhenti di pukul 8 Di lancar dendit ini dia Ini dia tampilan rangkaian eksekutif baru New Generation di Argolawu Yang mana kursi saya ada di 9A dan 9B Untuk tampilan interior kabin dari kereta Argolawu New Generation sekarang Ada satu hal yang membuat saya agak kurang yaman ternyata Walaupun secara keseluruhan 90% saya impress dengan kereta baru ini Yaitu adalah yang ada di bawah sana di hadap boxnya Untuk saya yang tingginya 180 cm Boxnya ini ternyata mengganggu kaki saya untuk lurus ya Gak bisa selonjar full gitu Jadi agak nekuk gini Ya solusinya mending ke sana Tapi agak gak enak juga sih Ya paling gak bisa agak sitekuk gini sih Kalau mau meluruskan kaki saya Kemudian untuk footrest juga Ada bisa diatur ketinggiannya Hal yang baru lagi untuk kereta Argolawu ini adalah Untuk stop kontak yang ada di bagian kanan Sekarang sudah tidak ada mejanya Diganti dengan coakan yang ada di sepanjang kabin Kocokan ini bisa digunakan sebagai wadah tatakan makanan atau HP dan lain sebagainya Jika teman-teman misalnya mau ngecas HP disini Taruh HPnya bisa disini Contohnya seperti ini Minum taruh sini Jadi gak lagi ada table atau meja kecil yang ada disini Kemudian untuk portnya juga sekarang sudah universal Bukan lagi yang tipe apa ya Europe ya yang cuma dua itu Meja nya sekarang mungkin kokoh Enak juga tampilannya stylish Elegan dengan motif-motif bayu seperti ini Kokoh dan sekarang sudah ada tulisannya maksimal 3 kg Jadi kalau misalnya ada yang bawa laptop gaming 5 kg kan Itu mungkin tidak direkomendasikan Tapi kalau misalnya laptop-laptop yang biasa Masih oke lah buat main atau mungkin kerja di atas meja ini Tuh reclining seat nya Tombolnya masih sama ada di samping kanan Dan ada juga untuk yang sana di samping kiri ya Posisi reclining nya yang paling maksimal seperti ini Lebih detail dari kursinya Sekarang warnanya lebih gelap Ada motif-motifnya juga Serta bentuknya semakin sporty Support kepalanya juga semakin menyangga Berbeda dengan yang lama Yang tidak se ekstrim ini Cendolan penyangga kepalanya itu Yang spesial lagi dari armrest disini adalah Di bawah armrestnya Selain dia bisa dinaik turunkan Di bawahnya ternyata ada dua buah Dua paket ya Dua paket dari port delivery Power delivery Yang mana yang atas ini type A Quick charge 3.0 Dan yang bawah type C power delivery Keren ini Jadi kalau mengatasnya bisa kencang Kamar mandinya dari toilet pria Mantap sekali sekarang Sekarang ada kuncinya Kalau misalnya bisa untuk wudu berarti Airnya kencang Keren Jadi teman-teman kalau misalnya mau wudu sekarang sangat dipermudah di rangkaian new generation ini Untuk airnya misalnya mau cuci tangan wudu bagian atas Kencang juga Airnya bersih Kemudian kalau misalnya mau cuci kaki Biasanya kan Kayak ini ya Kalau mau wudu Terus ditaruh disini gitu Airnya Sekarang bisa Dari sini Food washer Terus ditaruh disini Kencang juga Pressure nya mantap Bersih dan Kencang airnya Kita ada juga Dikasih Isu Ini kayaknya banyak kompartemennya jadi sekarang untuk new generation ini gak bisa langsung liat keluar karena udah di seal ini kayaknya di spam oke kacanya jadi lebih luas lega tapi untuk ruangan yang kesampingnya ini sempit ya karena terhalang dari panel ini ada panel ini tapi overall oke bersih enak nyaman ini ada tempat untuk cantelan misalnya mau buker kalau anaknya mau dicopot terus cantel disini bisa oke keren gue copkai jadi bukanya di slide ini ditarik ke kiri wah mantap sama cuma nuansanya disini agak berbeda lebih pinggi-pinggi sama dikasih foto shot juga dan kalau disini ada baby carders bisa diturunin nih harusnya nah sistemnya magnetik jadi langsung kita tarik aja keren kereta kali ini gerbong saya gerbong eksekutif 4 kereta argolabung menggunakan gerbong k102320 k102320 slo dimana k1 berarti gerbong eksekutif 0 tanpa penggerak 23 berarti tahun 2023 dan untuk 20 itu berarti nomor seri dari gerbong tersebut dimana ini memang gerbong baru belum ada PM informasi-informasi untuk maintenance yang selanjutnya 830 tepat kereta api argolabung berangkat dari stasiun solo berlapan dalam 7 jam perjalanan ke depan kereta argolabung akan menempuh jarak 571 km dari solo menuju ke jakarta dan hanya akan berhenti di 5 stasiun besar yaitu stasiun kelaten stasiun tuku syuk jakarta stasiun burwokerto stasiun cirebon dan stasiun pemberhentian terakhir adalah stasiun gambir untuk susunan gerbongnya kereta argolabung menarik 9 gerbong eksekutif 1 gerbong lakseri 1 gerbong makan serta 1 gerbong pembangkit posisi kereta makannya ada diantara eksekutif 3 dan eksekutif 4 kepercaya berserang garuk Yes saya ingin saya ingin menunjukkan hib太 Kita sudah sampai di Lempuyangan Disini ada yang menarik Yaitu gedung yang putih itu Yang dibelakang pohon Dimana ini adalah gedung pusdalupka Yang mengatur dan memonitor pergerakan kereta Di seluruh area Daup 6 Yogyakarta Kantor Daup 6 atau daerah operasi 6 Yogyakarta Juga terletak di area stasiun Lempuyangan Yaitu di sebelah barat stasiun Lempuyangan itu sendiri Sedangkan di depan kita ini ada kereta api Bukowonto Relasi Lempuyangan Pasar Senen Kereta ini merupakan kereta eksekutif campuran ya Berangkat dari Lempu nanti sekitar jam 10 pagi Dan akan mengangkut 6 gerbong ekonomi 2 gerbong eksekutif Dan yang paling terakhir dilihat adalah gerbong prioriti Nah ini yang saya maksud sebelumnya Setelah JPL 352 ini Ada kantor Daup 6 Yogyakarta Kita sudah sampai di JPL Gezer Yogyakarta Ikon dari stasiun Tugu Yogyakarta Yang menandakan bahwa kita sudah masuk area stasiun Tugu Yogyakarta Dimana stasiun ini memiliki 9 jalur Jalur 123 berada di area selatan dan jalur 4-9 di area utara Untuk yang area utara ini hanya jalur 4, 5, dan 6 yang mendapatkan peron Sedangkan jalur 8 dan 9 ini biasanya untuk langsiran Akses ke jalur baduk, jalur cuci kereta, serta jalur menuju di polo komotif Ada juga satu jalur yang menuju ke jalur stabling KRL Jalur stabling atau jalur parkir KRL ini Pada kenyataannya Kalau saya lihat Tidak selalu untuk parkir KRL ya Tapi kadang juga digunakan untuk parkir Kereta bandara atau gerbong-gerbong lainnya Pukul 9.20 kita berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta Ini ada kereta bandara yang sedang masuk ke dalam area atau jalur cuci kereta Sedangkan di samping jalur cuci kereta ada dipo lokomotif stasiun Tugu Yogyakarta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sedikit mengulas tentang kabin rangkaian new generation ini Ruancanya sekarang menjadi lebih elegan ya Banyak ornamen-ornamen di kabin Di sepanjang bagian atas yang tempat keluar AC ini Sekarang lubangnya kecil-kecil berpola Diiringi oleh lampu ambian di sepanjang kabin LED TV-nya juga jadi kelihatan minimalis Kemudian di sisi samping ada beberapa perubahan Seperti lampu baca yang dihilangkan Nomor penanda kursi yang sekarang menjadi LED Kaca di atas penumpang diganti dengan ornamen motif Serta cantolannya sekarang menjadi seperti ini Kelihatan minimalis Ini saya naik kereta Argolawo ketika dekat Imlek Jadi banyak ornamen-ornamen Yang ada di kereta makan seperti ini Kereta makan di rangkaian new generation Juga disulap menjadi baru Ruangannya menjadi lebih luas dan muat Meja lebih banyak Karena ruangan kursi sudah disunat Dulu cuma ada 5 meja besar dan 2 meja kecil Sekarang bisa 8 meja besar dan 4 meja kecil Untuk detail ornamennya juga terasa di gerbong makan ini Seperti halnya di gerbong penumpang Bahkan untuk yang ornamen yang ada di samping ini Dilengkapi juga dengan lampu ambien Semakin menambah kesan elegan di gerbong makan ini Semasing kursi juga dilengkapi dengan colokan power ya Sambil menikmati indahnya kabin baru Kereta makan rangkaian new generation Serta pemandangan indah alam di daerah Purwokerto Mari kita makan dulu Tampilan musholanya juga semakin glowing Makin terang ya Kemudian rak dinding yang biasanya ada di bagian depan Sekarang dirubah menjadi rak seperti ini Kacanya menjadi dia independen ditempel di dinding Kemudian untuk sendalnya masih ada Tersedia di depan musholah Nah sendal ini dapat teman-teman pinjam Atau teman-teman pakai untuk mengambil wudu ya Nah untuk mengambil wudunya sendiri sekarang jadi lebih dekat Tidak perlu lagi nyebrang-nyebrang gerbong seperti yang sebelumnya Kita tinggal menuju ke sini Nah ini kamar mandi terdekat yang bisa digunakan untuk wudu Tidak perlu menjemput selamat menikmati 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 selamat menikmati